Bekas tambang gunung kapur di Gresik, Jawa Timur disulap menjadi wahana wisata alam yang eksotis dan mempesona. Iya, dan uniknya lagi untuk menuju lokasi pengunjung di Suguhi Cikar atau kendaraan tradisional yang ditarik dengan dua ekor sapi. Seperti apa kira-kira keindahan dan juga suasana di sana, kita bersama liputan berikut ini. Inilah destinasi wisata baru yang bisa Anda kunjungi di Gresik, Jawa Timur. Ya, objek wisata yang baru dibuka awal Januari lalu di desa Suguhi Gresik ini diberi nama wisata setigi. Setigi sendiri merupakan gabungan dari kata selo yang berarti bebatuan, tirto atau air, dan giri yang berarti perbukitan. Dan penampakannya seperti ini. Dahulu lokasi ini bekas tambang gunung kapur. Pihak desa kemudian menyulapnya menjadi wisata setigi yang eksotis dan memikat. Makin indah dengan adanya pahatan gerbang goit, patung semar, jembatan peradaban, candi topeng Nusantara, hingga miniatur masjid Persia, serta air terjun. Yang menarik, pengunjung dapat naik Cikar, alat transportasi tradisional yang ditarik dua ekor sapi yang disediakan oleh pihak pengelola. Mencoba menaiki suatu Cikar. Cikar ini alat transportasi zaman dulu yang ada di desa. Kita mengingat masa lalu bahwasanya Cikar ini adalah alat transportasi yang luar biasa. Dan ini diingatkan kembali oleh Pak Lura, Pak Abdul Halim dengan sapi dan gerobaknya. Meski baru dua bulan dibuka, kawasan wisata ini juga dipadati wisatawan dari luar Gresik seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Lamongan, dan Bojonegoro. Bahkan berdasarkan data dari pihak pengelola, pengunjung datang dari luar negeri seperti Amerika, Australia, dan Malaysia. Wah, tersohor juga ya. Katanya mereka mengetahui wisata ini dari sosial media. Bisa naik Cikar bersama keluarga. Untuk warga kota yang belum pernah naik sapi, datang ke Setigi. Jadi Setigi ini sebelumnya adalah paskat tambang tahun 2000 digunakan tempat sampah oleh warga sampai 2018. Tempat sampah, jadi sempat istilahnya kita kerja bakti terus menerus. Bahkan setelah bersih pun, kita harus membersihkan tebing-tebingnya. Bahkan ada sisa-sisa masih belum mampu kita selesaikan sampah-sampah plastik. Karena yang saya berdiri di sini ini sampah semua, sampai di ujung sebelah jalan itu sampah. Jadi kita bersihkan sekaligus kampung ini supaya bersih dan sekarang bisa dinikmati. Alhamdulillah pada hari ini kelihatannya lahan parkir juga penuh kendaraan. Pengunjung di setiap titik juga banyak pengunjung yang hadir. Ini membuktikan bahwasannya lebih manfaat tempat bersih, lebih manfaat dijadikan wisata daripada dijadikan tempat sampah. Pak ini menyulap kini menghabiskan dana berapa Pak? Ya, kalau untuk area yang saya berdiri ini sekitar 1,5 miliar. Mulai jembatan, danau, rumah apung, tanaman, sebot foto, rumput-rumputan, ini menelan biaya 1,5 miliar. Tapi kalau total keseluruhan sudah habis 3,4 miliar. Yang 1,5 miliar itu tabungan warga, bentuk obligasi surat saham, selebihnya adalah swadaya. Wisata Setigi saat ini memiliki 67 karyawan dari warga desa setempat, dengan pendapatan 400 juta rupiah per bulan. Untuk menikmati berbagai wahana peradaban di wisata Setigi, pengunjung cukup membeli tiket masuk 15 ribu rupiah. Mustahul Arief, Kresik, Jawa Timur.